Maka ketahui lah, saat kita terhubung dengan informasi-informasi transcendental, khususnya yang mengacu pada kebijaksanaan dan kerohanian, saat itulah sejatinya kita sedang mengalami yoga dengan siwa dalam bentuknya sebagai guru. Mengingat samadhi, ataupun pencerahan, bukanlah puncak tertinggi ataupun akhir dari perjalanan spiritual kita. Karena yang benar-benar bisa menuntun kalian pada yang sejati, hanyalah kebijaksanaan yang kalian peroleh dari intuisi kalian sendiri. Sobat bijak, kalau mau ditelusuri dengan mengikuti sejarahnya yang amat panjang, praktik yoga yang penyebarannya diperakarsai oleh Saptarushi, yang berakar dari 112 metode dasar yang mereka peroleh dari Sang Adiyogi atau Batara Guru, pada perkembangannya melahirkan banyak sekali teknik-teknik yang telah disesuaikan dan diperpadankan dengan adat istiadat atau kebudayaan di mana yoga itu disebarkan. Bahkan ada yang diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk ritual, seperti yang terimplementasi dalam banyak tradisi tantra, yang pada umumnya melibatkan penggunaan berbagai simbol, mudra, mantra, dan yantra, termasuk pelaksanaan berbagai ritual, sebagai upaya untuk menjaga kestabilan energi pada atmosfer sekitar, serta mengolah dan mengarahkan energi prana dalam tubuh, guna mencapai kesadaran rohani, mengalami realisasi diri yang sejati, hingga menyatu dengan realitas tertinggi. Sebagaimana ritual-ritual umat Hindu Bali, yang juga dipengaruhi oleh tradisi tantra, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari ajaran yoga juga, yang sebagian besar dari ritual-ritual itu berpokok pada sanggah kemulan, yang mana sanggah berarti wadah energi ilahi, dan kemulan berarti asal-muasal. Sanggah ini juga disebut rong telu, karena memiliki tiga ruang yang mengacu pada sang pencipta dengan tiga tingkat manifestasinya, yaitu siwa, sadasiwa, dan paramasiwa, yang mana paramasiwa merupakan realitas tertinggi, yang juga disebut Brahman, yang murni, tanpa identitas, tidak berwujud, dan tak terdefinisikan, dan merupakan sumber dari segala eksistensi. Sedangkan sadasiwa, merujuk pada eksistensinya yang, mulai menunjukkan sifat, atau kualitas, tetapi tetap berada dalam keadaan yang murni, dan hampir tak terpisahkan dari paramasiwa. Sadasiwa adalah manifestasi pertama dari paramasiwa, yang masih sulit untuk dipahami, tapi bisa kita rasakan dan alami melalui keheningan. Kemudian siwa, dalam konteks ini merujuk pada manifestasi yang sudah mulai bisa dipahami, karena lebih aktif, dan mulai terlibat dalam proses kosmis seperti sebagai pendahul ulang, dalam siklus keberlangsungan eksistensi alam semesta, sekaligus sebagai sumber pengetahuan tertinggi, yang mengarah pada pencerahan. Maka ketahui lah, saat kita terhubung dengan informasi-informasi transcendental, khususnya yang mengacu pada kebijaksanaan dan kerohanian, saat itulah, sejatinya kita sedang mengalami yoga dengan siwa dalam bentuknya sebagai guru, dan itulah juga salah satu alasan kenapa, ia disebut Batara Guru. Karena itu juga sanggah kemulan dikenal sebagai sanggah Batara Guru. Intinya, terlepas dari bagaimanapun ritualiannya itu diselenggarakan, selagi itu melibatkan Batara Guru, tujuannya adalah supaya daya upaya itu mengarah pada pencerahan, dan mengalami keheningan. Lalu menemukan jalan yoga, atau penyatuannya terhadap dimensi kesadaran yang jauh lebih tinggi, hingga mengalami pembebasan, dari pengulangan siklus, samsara, yang melibuti lahir, hidup, dan mati. Yang dalam pemahaman Hindu, keadaan bebas itu, disebut dengan istilah moksha. Hanya saja, pada prakteknya, yang mungkin karena kurangnya edukasi, atau sempitnya pemahaman. Iatnya yang mestinya berarti persembahan yang tulus, alias keberserahan total, dan tanpa pangberi, tapi oleh kebanyakan umat, ritual-ritual Iatnya itu justru dijadikan ajang transaksi, seolah mereka barter sesaji, dengan harapan segala permohonannya terkabulkan. Yang ujung-ujungnya, kembali lagi pada kedunia wiat. Tidak salah, hanya saja, itu mendistorsi kesadaran. Dan sebab itulah, tidak sedikit orang yang, meskipun sudah rajin priadnya, walau ada juga yang terpenuhi cita-cita dan harapannya, tapi mentalnya masih, diliputi ratapan, dan penderitaan. Padahal, tujuan utama dari berbagai ritual itu, sebenarnya adalah untuk merealisasi yoga. Untuk mengalami penyatuan kesadaran, dengan keilahian. Lalu terlepas dari keterikatan akan segala kesan. Dan pada akhirnya, bebas dari siklus samsara. Itulah kenapa, ritual puncak yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, dan penghargaan tertinggi terhadap orang mati, adalah dengan menempatkan atma, atau rohnya, disanggah batara guru, dalam pengertian, agar kembali pada asalnya, atau mengalami penyatuan, dengan sang pencipta, yang juga berarti mengalami yoga. Dan meskipun itu bukan aliran siwa, seperti halnya aliran Visnu, dan Brahma, dalam manifestasi, atau awataranya sebagai Krishna, melalui Bhagavan Gita. Visnu juga, jelas menyarankan, sekaligus mengajarkan tentang yoga. Lalu dalam beberapa teks, derma sastra, seperti manusmerti, yang terkait dengan ajaran Brahma, juga terdapat referensi, tentang disiplin diri, editasi, dan praktik-praktik yoga lainnya. Bahkan pada ajaran Buddha, yang mana Buddha juga, diakini sebagai, salah satu awatara dari Visnu, melalui konsep seperti yoga kema, dan bodhisattva yoga cara. Buddha juga mengajarkan, praktik-praktik spiritual, yang mengarah pada yoga, untuk mencapai kedamaian batin, dan pencerahan. Sebat bijak, kalau mau aku terangkan semua, kesamaan yang aku temukan, dalam berbagai ajaran spiritual, dan agama lainnya, sebenarnya bisa-bisa saja, yang pada pokoknya, mengarah ke tujuan yang sama, yaitu, penyatuan dengan realitas tertinggi. Terlepas dari apapun, sebutan mereka terhadap realitas tertinggi itu, dan bagaimanapun, cara mereka, mengungkapkan penyatuan atau yoga, terhadap sang realitas tertinggi. Entah itu dengan ungkapan, mendekatkan diri padanya, kembali ke sisinya, kembali ke pangkuannya, dan sebagainya. Intinya, semua mengarah pada, penyatuan terhadap, sang pencipta juga, yang sama artinya dengan yoga. Tapi, aku rasa tidak perlu mengungkapkan itu semua, karena aku yakin, kalian pasti mengerti. Karena selain akan, terkesan terlalu berteli-teli, beberapa orang cenderung kaku, gampang tersinggung, konfrontatif, dan suka berdebat, maka sebaiknya aku mengantisipasi hal-hal semacam itu. Lagipula, kebenaran itu, tak akan bisa ditemukan melalui perdebatan, karena berdebat hanya berarti saling mempertahankan pendapat, yang sama artinya dengan menutup diri, akan kemungkinan bagi masuknya informasi baru, yang bisa saja, lebih luas dan mendalam, serta memberi kejelasan. Atau dengan kata lain, perdebat berarti saling membatasi, dan membanggakan diri dalam kebijikan. Padahal kebenaran, dari realitas tertinggi itu, diakui luas, tanpa batas, bahkan tak terdefinisikan. Maka, bukankah memperdebatkannya, sama saja dengan sebuah kekonyolak? Maka temukanlah kebenaran itu, bukan melalui adu teori, dan sekedar mempercayai, melainkan melalui pengalaman, yang untuk itu, perlu adanya keterbukaan total. Dan itulah kenapa, beberapa golongan ajaran spiritual menganggap, tidak perlu adanya kitab yang tertulis. Karena ketika seseorang, membuka dirinya secara total, kebenaran itu akan terungkap, dan terserap dengan sendirinya. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang bisa menyadari, dan menerima kebenaran itu. Karena kebanyakan orang lebih suka, mendistorsi kesadaran mereka, dengan berbagai identitas, yang membuat pandangan mereka, terhadap kesejatian itu, jadi tak jelas. Sehingga mereka tidak bisa melihat, adanya kesatuan, sulit mengalami penyatuan, malah memandang semuanya itu, seolah terpisahkan. sehingga timbulah perdebatan, perseteruan, perpecahan, akibat diskriminasi dan keegoisan. Sobat bijak, aku bicara seperti ini, supaya semua, jadi lebih terbuka. Melihat dari sudut pandang, yang lebih luas, dengan leluasa. Lalu kembali, kepada sumbernya yang, lebih dalam. Bukan hanya terlena, di permukaan saja. Kemudian, berusaha memperoleh pengetahuan itu, dari apa yang dilihat, dirasakan dan dialami sendiri, melalui kepekaan persepsi, yang tanpa distorsi. Bukan dari sekedar mempercayai, kata-kata, dan cerita. Maka jangan biarkan kesan, atau identifikasi apapun, menjadi hambatan kalian, untuk melihat kebenaran. Dengan begitu, kalian pun akan memahami, betapa luas, leluasa, dan mendalamnya ajaran, dari yang Maha Esa itu sebenarnya. Yang mungkin kalian kenal, dengan sebutan berbeda, tapi aku mengenalnya, sebagai ajaran yoga, yang pada dasarnya, tidak memaksakan, dan mengkakukan suatu cara. Tidak juga menghukum orang, yang memodifikasi, ataupun mengingkarinya. Sehingga setiap orang, setiap suku, ataupun golongan tertentu, tak perlu merasa kehilangan kebebasan, dan bisa dengan leluasa, mempraktikannya. Dengan cara-cara yang semestinya, dan lebih sesuai untuknya. Sehingga lebih memungkinkan juga, bagi setiap orang, untuk mengalami yoga. Meskipun praktik itu, tidak mereka kenal secara eksplisit, sebagai ajaran yoga. Karena yoga tidak bisa, dialami, dengan keterpaksaan, melainkan kesadaran, dan, kesukarelaan. Meskipun seseorang, tidak mengenal ajaran yoga, tapi kalau dalam setiap aksinya, penuh kesadaran, dan kerelaan, tidak membatasi, dan mendistorsi diri, tidak ada pilih kasih, atau mendiskriminasi terhadap apapun. Mereka pun bisa mengalami yoga. Maka ketahui lah, yoga itu seperti udara, baik yang di luar, ataupun yang di dalam badan. Sejatinya, udara itu, tidak ada terpisahkan, terhubung melalui setiap celah, dan rongga, baik dalam setiap yang dipandang mulia, juga dalam setiap yang dipandang nista. Baik disadari, ataupun tak disadari, tanpa pilih kasih, udara itu memberikan kehidupan, untuk kita semua. Seperti itulah yoga, menyusup kemana-mana, memberi kehidupan, sekaligus menyatukan segalanya. yang dengan kata lain, memberi pencerahan, dan mengalami keesaan. Sobat bijak, pengetahuan yang bisa kita peroleh, melalui praktik yoga itu, sangatlah luas, leluasa, dan mendalam. Sehingga pengetahuan ini, akan sulit dipahami oleh orang-orang yang, tak mengalami penyatuan dengan kebenaran, yang tak terbatas itu. Apalagi, dengan keragaman bahasa, dan kemampuan komunikasi, mayoritas masyarakat, yang cenderung terbatas. Oleh karena itulah, orang-orang bijak, menyebarkan ajarannya, dengan melakukan berbagai penyesuaian, agar lebih mudah dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Maka wajar, bila kemudian, dalam perkembangannya, yang beragam itu, lahirlah berbagai aliran, yang bahkan ada, yang bertransformasi menjadi agama, atau hanya sekedar praktik olahraga, dan terapi mental saja. Yang mana, justru menyebabkan terjadinya penyempitan makna. Padahal, ajaran dan praktik yoga, sejatinya bersifat komprehensif, dan sangat mendalam. Meskipun, memang, dapat berdampak pada kesejahteraan yang holistik, tapi kesejahteraan itu, hanyalah fondasi, untuk memuluskan upaya, dalam merealisasi diri sejati. Sobat bijak, cara kita dalam melakukan pendekatan, dan mengupayakan penyatuan, dengan realitas tertinggi itu, memang berbeda-beda. Dan tentunya, tidak ada yang salah dengan menjadi berbeda. Karena kalau memang metode-metodenya itu, dilakoni secara mendalam, dengan sikap yang tepat, dan benar, dengan berbagai praktik spiritual, dan keagamaan itu. Penganutnya juga bisa mengalami, realisasi diri yang sejati, dan menyadari kebenaran, tentang hidup yang sesungguhnya. Hanya saja, makin kesini, oleh karena sempitnya pemahaman yang diberikan, ajaran-ajaran itu, hanya mentok sebagai dogman, gugong tuang, alat transaksi, bahkan ada yang dijadikan sebagai alat pencuci otak. Ada yang dianggap, tahayun, dan ada yang cuma jadi bahan perdebatan saja, yang tidak benar-benar mendampakkan, kesejahteraan holistik pada para pemantinya. Mungkin ada yang bingung, atau bahkan ada yang sampai jadi kesal, karena merasa sudah taat beragama, rajin sembahyang, dan ramah lingkungan. Tapi permohonannya, akan berbagai kelancaran dan pencapaian, untuk terbebas dari berbagai masalah dan kesulitan. Bahkan sekedar kesembuhan, atau sakit parah yang dideritanya saja, tak kunjung terkabulkan. Lalu kecewa, bahkan ada yang sampai gota ganti agama. Tapi masih saja, tak kunjung sejahtera dan bahagia. Yang sejatinya, ketidaksejahteraan dan ketidakbahagiaan itu, adalah oleh karena mereka terlalu bergantung pada sesembahannya. Mereka pikir berdoa dan menyembah adalah solusi dari segala masalah. Mereka pikir bahwa, sesembahannya itu, akan memanjakan umatnya begitu saja. Mereka tak sadar bahwa, dilengkapinya manusia, dengan berbagai instrumen, seperti pikiran, kecerdasan, dan kehendak. Adalah supaya manusia itu menjadi makhluk mengandiri, yang bebas untuk menentukan jalan hidup, dan nasibnya sendiri. Dan melalui kacamata yoga, berbagai misteri tentang kesejahteraan, dan likaliku kehidupan ini pun, bisa kita ungkap dengan lebih gamblang. Sokat bijak, ketika aku bilang kacamata yoga, aku tidak sedang mengacu pada, suatu penjelasan teoritis yang, bisa dijadikan bahan, untuk memperoleh kesimpulan. Aku mengacu pada, suatu kondisi yang bisa kita alami, yang bisa kita upayakan melalui, metode-metode tertentu. Sebagai gambaran, ketika seseorang mengalami yoga, dengan badan fisikalnya, dia jadi tahu seluk-beluk, dan mekanisme jasmaninya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Atau, dengan kata lain, dia bisa mendiagnosa kondisi jasmaninya sendiri, dan hal-hal yang paling tepat, yang perlu ia lakukan, dalam membangun dan menjaga, kesejahteraan fisikalnya. Sehingga dia pun, tidak perlu bergantung pada siapapun, terkait kebugarannya. Tak perlu juga buang-buang uang, yang belum tentu juga, terpastikan kesehatannya. Begitu juga kalau seseorang, bisa beryoga, dengan lapisan badan mentalnya. Dia tentu bisa, menyadari sumber polemik, dari mentalitasnya sendiri. Mengatasi mental blocknya, mengatasi traumanya, kecemasannya, ketakutannya, dan berbagai bijolak mental lainnya, secara mandiri. Tidak perlu lagi, bergantung pada, kawan curhat, atau psikiater, dan obat-obatannya. Yang bukannya benar-benar, bisa mengatasi permasalahan, tapi cuma meninabobokkan, bahkan ada yang, menjengkelkan, dan bikin ketergantungan, lalu memperburuk keadaan. Maka bayangkanlah, kalau kalian bisa beryoga, dengan berbagai lapisan dimensi yang ada, kalian pun bisa, menguak berbagai misteri, yang selama ini, menggerayangi pikiran kalian, sehingga kalian, tak perlu hidup dalam kebingungan, dan kecemasan. Itulah kacamata yoga, yang kumaksud, yaitu, kesadaran, dan penglihatan kita, yang lebih dalam, luas, dan jelas. Dan untuk tujuan itu, mungkin, referensi yang satu ini, bisa membantu. Ialah yoga sutra, yang ditulis oleh resipatan jali, yang memuat saripati, dari teknik-teknik yoga, yang holistik, dan lebih mudah, untuk dikaji, serta bisa dijadikan, landasan, untuk membentuk, metode-metode, yang bisa kita, sesuaikan sendiri, dan juga relevan, untuk diimplementasikan, ke dalam kegiatan, sehari-hari, dalam memenuhi tugas, dan kewajiban, sembari tetap, mengarahkan diri, pada tujuan yoga, atau sebagai referensi tambahan, untuk lebih memahami, ataupun mematangkan, laku-laku spiritual, yang sudah kalian punya. Sobat bijak, yoga sutra, memang bukan, suatu referensi, yang baru bagi, para pengkaji spiritual, karena sudah ada, sejak abad ke, 2 sebelum masehi, tapi kalau, kalian belum tahu, dan ingin maju, maka referensi ini, akan sangat membantu, maka pahamilah, secara harfiah, sutra berarti benang, atau jalinan, tapi dalam istilah, kesusastraan, sutra mengacu, pada suatu aforisme, yang berupa, kalimat-kalimat, atau, pernyataan singkat, namun sangat padat, dan mengandung, makna yang sangat mendalam, terkait kebijaksanaan, dan kebenaran, tapi kedalaman maknanya, itu tentu tergantung, bagaimana orang, yang menginterpretasikannya, karena itulah, yoga sutra, akan lebih mudah dipahami, kalau kalian, sudah membekali diri, dengan berbagai wawasa, kebijaksanaan, serta pengetahuan, tentang sadana-sadana, atau laku-laku spiritual, karena yoga sutra ini, ibarat buku manualnya, para sadaka, atau para praktisi, laku spiritual, yang masih butuh, pendalaman, dan pemahaman, lebih lanjut, untuk mendapatkan, kejelasan, dan memantapkan dirinya, dalam sadana, dan yoga sutra ini, terbagi dalam empat bab, dalam bab pertama, yaitu, sama dipada, membahas secara global, tentang pemahaman, terkait bentuk-bentuk, kesadaran, serta aspek-aspek, yang perlu diperhatikan, dan perlu dilakukan, untuk mencapai samadhi, dalam bab kedua, yaitu, sadana pada, lebih menekankan, pada metode-metode praktis, atau laku-laku spiritual, yang perlu diterapkan, guna menuju, pada pengalaman hidup, yang lebih mendalam, yaitu, kerohania, bab ini, menguraikan tentang, sistem yoga, yang terdiri, dari delapan bagian, yang kemudian, di era modern, populer, dengan istilah, astanga yoga, dan pada dasarnya, ini adalah sistem, yang sangat leluasa, bisa diterapkan, baik sembari, menjalankan kegiatan, sehari-hari, bisa juga diterapkan, ke dalam bentuk, latihan yoga, yang terstruktur, kombinatif, dan komprensif, selain itu, bab ini juga, menjelaskan, tentang aspek-aspek, penyebab kebingungan, dan penderitaan, termasuk, menyuguhkan saran-saran, agar terbebas darinya, berikutnya, melalui bab ketiga, yaitu, Wibu Tibada, Rishi Batanjali, menjelaskan, tentang berbagai benefit, yang bisa dicapai, yang berupa, pengalaman-pengalaman spiritual, termasuk, Siddhi, atau kemampuan, supranatural, yang tentunya, akan sangat berguna, untuk lebih memahami, misteri kehidupan, dan meningkatkan, level kerohania, mengingat samadhi, ataupun pencerahan, bukanlah puncak tertinggi, ataupun akhir, dari perjalanan spiritual kita, dan di bab terakhir, yaitu, Kaivalya Pada, Rishi Batanjali, juga menjelaskan, tentang, esensi, dan bentuk-bentuk, pembebasan, serta realisasi, diri sejati, sempat bijak, kalau kalian tertarik, untuk mempelajari, yoga sutra, termasuk, ajaran-ajaran, dari kitab-kitab, yang lainnya, catatanku adalah, kalau kalian, masih mengandalkan, penjelasan, atau interpretasi, dari orang lain, untuk membantu kalian, dalam memahaminya, anggaplah, penjelasan mereka, termasuk penjelasanku juga, sebagai referensi, untuk, dikaji lebih lanjut, dan untuk kalian, buktikan melalui, pengalaman sendiri, bukan dijadikan kesimpulan, untuk dipercayai, atau diyakini, karena yang benar-benar, bisa menuntun kalian, pada yang sejati, hanyalah kebijaksanaan, yang kalian peroleh, dari intuisi kalian sendiri, sempat bijak, terima kasih sudah menyimpan, dan, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati,